Halo, selamat datang di channel gue, Angga Wars Kali ini, seperti yang teman-teman lihat di judulnya Gue bakalan unboxing sebuah laptop yang ramah lingkungan Dan lagi-lagi, gue bakalan membahas tentang laptop dari brand Acer Kenapa dari brand Acer ya? Karena emang baru mereka yang menghubungi gue Jadi sebelumnya gue thank you banget buat Acer yang udah kemarin mengundang gue Dan beberapa hari sebelumnya ya, beberapa kali sudah mengundang gue ke acara hands-on produk mereka Dan produk yang kali ini menurut gue gak kalah menarik dari produk-produk Acer sebelumnya yang pernah gue review Nah, tapi masalahnya di video kali ini gue gak akan mereview detail Tapi bener-bener gue bikin unboxing-nya doang Karena video ini bakalan gue bagi 2 part, part unboxing dan part review Kenapa gue bikin 2 part? Karena menurut gue, produk ini menarik banget bagian packaging-nya Dan semua detail-detail kecil di box-nya itu menurut gue harus gue bahas di 1 video So, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel gue Supaya gue makin semangat buat bikin video selanjutnya So, ini di unboxing laptop Acer Aspire Vero Nah, ini dia box dari Acer Aspire Vero Bisa lihat ini, disini ada art-nya, disini ada Acer Ini seperti biasa Kita coba ambil yang di download ya Iya Oke, jadi box-nya kayak gini Box dari laptop ini tuh berbeda banget ya dari laptop-laptop lain ya Kita bakal lihat bedanya apa ya Langsung aja kita buka Ada ini ya Nah, kalau kelihatan di bagian sini, bisa kelihatan nggak sih? Di bagian sini, ini ya Maksudnya ada tulisan, kalian bisa lihat sendiri Dan di bawahnya, nah ini yang unik ya Di bawahnya ini ada kayak step by step Untuk mengubah packaging ini menjadi sesuatu yang berbeda Jadi kalau misalkan teman-teman beli laptop Biasanya itu kan kita langsung disimpan di gudang ya Atau di mana, nah ini lap box-nya bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal Nanti kita lihat, ini bisa bakal jadi apa ya Terus ada ini juga Terus di bagian sini, ini ada unit-nya ya Nanti kita buka unit-nya, kita lihat dulu box-nya Kita ambil dulu yang sebelah sini Di sebelah sini tuh ada, oh ini charger Ini kabel power-nya Ini ada kabel power-nya, kita taruh sini Kemudian, oh siap Ini kelihatan nggak sih? Nah, sih ini ya Sampai ke charger-charger pun dibungkus pakai box yang dari bahan daur ulang Jadi teman-teman, dari semua box ini tuh 100% bisa di daur ulang ya Semuanya bisa di daur ulang Jadi benar-benar nggak nanggung-nanggung ya buat ramah lingkungannya Oke, ini kayak gini Oh, dapetnya kayak gini Dan ini udah Type-C loh Ini, ini dia udah Type-C loh Acer Sweep gue aja itu belum Type-C Dia udah Type-C Oke, ya Oke, kita singkirkan dulu Dapet charger-nya Ini, nah ini nanti gue kasih tau ya Ini bisa jadi buat apa Jadi semuanya tuh bagian-bagian dari box ini tuh bisa dipakai buat sesuatu ya Sini ada unit-nya Unit 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 ya Terus ini Nah, untuk pembungkus ini pun Ini juga bisa di daur ulang ya Semuanya pakai bahan-bahan organik yang bisa di daur ulang Terus ada tulisan Vero for Planet Ada Ocean Bound Plastic Terus Post Customer Recycle Recycle ya Pusat Inggris gue bagus banget Ini kita pinggirin dulu Jadi semuanya bisa di daur ulang Ini kita pinggirin dulu Kita bakalan bahas unitnya terbakangan ya Ini ada kartu garansinya Untuk garansinya sendiri itu kalau gak salah 3 tahun ya Ini gak sih? Nanti gue tulis disini aja Ini garansinya Terus disini ada surat cinta lagi Ini gue gak tau apa Mungkin bisa gue cek kali ya Oke Kita buka dulu Tuan-tuan Sebelumnya gue thank you banget loh Buat Acer yang udah minjemin unitnya Buat di Apa namanya? Buat gue unboxing Ini gimana cara bukanya Gak tau kok sobek Ini dia Ini kita buka Sini ada Ini kitab-kitabnya Dia gak ada sticker ya Kalau dulu tuh Kalau gak salah Versi sebelumnya Ada sticker Stickernya untuk versi sebelumnya Tapi ini gak ada sticker Ya Ya gitu lah Meminimalisir sticker-stickeran Oke Dan ini Ini kayak HP Kayak kertas yang buat telur Itu gak sih? Ya tuh Oke Next Jadi tadi di boxnya ada adapter Adapter kitabnya ya Gue belum mau bahas ini tadi dulu Kita masih bahas Box packagingnya Ini box packagingnya itu Bisa kita jadiin Sebagai storage box Gimana caranya? Nah Ini dia nih Tadi yang sekecil tadi Ini menarik banget sih Ini Gue suka banget dengan konsepnya Acer ini Kalau Kayak gini Jadi semua produk lah Kalau bisa Acer dibeginiin ya Dibiginiin tuh Lagian dikirinya Kita tepuk Apresiasi sekali nih Buat yang mendesain packagingnya Tuh Ini bisa jadi storage box Yang gede banget Ini bisa buat taruh buku Bisa buat Naruh alat-alat gue Mungkin semacam lighting-lighting Begini masih bisa masuk Bisa masuk Bisa ini Buat naruh Buat pindahan Bisa banget Jadi ini bener-bener Bisa dimanfaatkan banget nih boxnya Gak kayak Apa? Box laptop pada biasanya ya Habis kayak gini Ini kita tinggal tutup Ini kuat loh Buat ini kuat loh Ini apa sih? Oh masih ada lighting Sorry Lihat Bisa dibeginin ya Gukil gak tuh Acer? Jadi packaging ini bisa kita pake buat storage box Ini bener-bener kepake banget Dan semua dari Dus-dus ini Ya Semua bahan ini Itu semuanya 100% bisa didaur ulang Udah kita bahas Next-nya Nah Tadi ini gue liatin Ini kan sebagai penutup adapter charger-nya tadi ya Yang ini Ya Tadi kan di dalam sini nih Ini bisa kita pake buat stand laptop Gokil gak tuh? Kita taruh disini Ini gokil banget sih Ini semua bagian dari packaging-nya Itu semuanya bisa dimanfaatin Konsepnya gue suka banget sih konsepnya Kejap sih ya Acer Tadi kita udah bahas soal packaging-nya Dan sekarang unit-nya Yang gak kalah unik juga nih Ini dia unit-nya ya Liatan gak sih? Nah Jangan terlalu deket Oke Unit-nya ini Ini yang untuk versi terbaru Ini warnanya namanya Mariana Blue Ya Mariana Blue Jadi dia terinspirasi dengan Palung Mariana Dari segi warna Ini warnanya bener-bener asli dari Bahan daur ulangnya Nah jadi Acer gak diwarnain sama sekali oleh Acer Jadi warnanya bener-bener alami Dan Kalau temen-temen bisa lihat detail Ini di bagian warnanya tuh ada kayak bintik-bintik Nah itu tuh kayak Dari hasil daur ulangnya Bahan-bahan daur ulangnya Ini dia portnya ya Sebelah kanannya ada Type-C HDMI USB Ya standar lah Gitu Dan uniknya lagi dari warna ini Ya karena ini kan bahan daur ulang ya Setiap unit itu tuh punya keunikannya masing-masing Jadi letak dari bintik-bintik yang ada di unit ini ya Warna ini Itu tuh bakalan beda setiap unitnya Jadi kalau kalian beli ini Ya udah ini kayak berasa Eksklusif banget laptopnya Menarik banget sih Kita coba buka ya Oh disini juga ada kertasnya Tuh Jadi pasti buka juga ada kertasnya Dan ini juga bisa di daur ulang Jadi semuanya di daur ulang Dan Ya Gue kasih tau lagi Gak Gak semua sampai di packagingnya aja Yang bisa di daur ulang Laptopnya pun Bahannya Bodi Sampai ke Kipet ini Sampai ke ininya juga Mousepadnya Itu juga bahas semuanya dari bahan daur ulang Dan bisa di daur ulang Jadi untuk komposisinya itu Body itu sekitar 30% Itu ya Keyboard itu sekitar 50% komposisinya Bahan daur ulang itu mereka menyebutnya dengan Post-Consumer Recycle Ya Post-Consumer Recycle Jadi itu Yang dikenalkan tulisannya Tuh mantap Kenapa gue suka banget sama laptop ini Minim sticker Kalau bisa dilihat detail Ini full emboss loh Bagian evo-nya Ya Ini dia full embossed Sebelah sini juga Wuhu Bentar-bentar Ada satu lagi yang unik Kalian bisa lihat di huruf R dan E-nya Bisa liatkan gak sih Huruf E dan R-nya Itu kebalik R dan E-nya itu kenapa dibalik Itu tuh menyimbolkan Sebagai simbol dari Reduce Reuse Terus sama Recycle Ini menurut gue yang unik banget sih Nah untuk touchpadnya juga Ini kan dari bahan daur ulang ya Sama kayak di produk-produk Acer yang pernah gue review sebelumnya Kayak Acer Sweep 5 Aerospace Terus Acer Spin 5 Evo Itu tuh mereka sudah menggunakan touchpad yang bisa di daur ulang Yang terbuat dari bahan daur ulang Itu namanya Ocean Glass Jadi kayak sampah-sampah kaca yang ada di lautan Itu diambil dan dijadikan touchpad Touchpadnya enak banget Dan ini tuh ada fingerprint juga Fingerprintnya tuh di touchpad Gue lebih suka fingerprint yang disini atau disini Ketimbang yang di tombol power Nah Pencet Ketimbang yang di tombol power Karena bakalan Apa namanya Suka kepencet Kalau fingerprintnya di tombol power Nah So Jadi gimana Kira-kira kalian berminat gak buat pilih laptop ini Oke Mungkin udah dulu unboxingnya Untuk laptop ini Nanti tungguin video review-nya Di channel gue Dan akan segera gue upload juga Setelah video ini Jadi Teman-teman bisa tombol unboxingnya ya Jadi segitu dulu video kali ini Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel gue Karena like, komen, dan subscribe Jari teman-teman semua Bikin gue makin semangat Untuk bikin video selanjutnya Dan jangan lupa Tungguin reviewnya Mariana Blue See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax